Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Kurikulum Ma'alma Pada pelajaran matematika wajib Kelas 10 Hari ini kita akan belajar mengenai Pertidaksamaan kuadrat Apa sih pertidaksamaan kuadrat itu? Pertidaksamaan kuadrat Merupakan suatu kalimat terbuka Yang memuat variable Dengan pangkat positif Dan memiliki pangkat tertinggi Dua Yang dihubungkan dengan tanda Bentuk umum Pertidaksamaan kuadrat Yang pertama Ax kuadrat ditambah bx ditambah c Lebih dari 0 Yang kedua Ax kuadrat ditambah bx ditambah c Kurang dari 0 Yang ketiga Ax kuadrat ditambah bx ditambah c Lebih dari sama dengan 0 Dan yang terakhir Ax kuadrat ditambah bx ditambah c Kurang dari sama dengan 0 Dengan syarat A tidak boleh sama dengan 0 Dan A, B, C Merupakan elemen dari bilangan real Penyelesaian peridaksamaan Penyelesaian peridaksamaan Cara menyelesaikannya adalah sebagai berikut Yang pertama Jadikan ruas kanan sama dengan 0 Yang kedua Jadikan koefisien variable berpangkat 2 bernilai positif Dan yang ketiga Uraikan ruas kiri atas faktor-faktor linier Dan yang keempat Tetapkan nilai-nilai 0 nya Misal X1 Sama dengan nilai 0 terkecil Dan X2 Sama dengan nilai 0 terbesar Yaitu X1 kurang dari X2 Yang kelima Lihat tanda ketidaksamaannya Jika Ax kuadrat ditambah bx ditambah c Lebih dari sama dengan 0 Maka himpunan penyelesaiannya adalah X kurang dari sama dengan X1 Atau X lebih dari sama dengan X2 Jika Ax kuadrat ditambah bx ditambah c Kurang dari sama dengan 0 Maka himpunan penyelesaiannya adalah X1 Kurang dari sama dengan X Kurang dari sama dengan X2 Kemudian Dalam menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat Terkadang kita melibatkan Pengertian definit positif Maupun definit negatif Bentuk Ax kuadrat ditambah bx ditambah c Sama dengan 0 Disebut Definit positif Apabila A lebih dari 0 Dan diskriminan d kurang dari 0 Jika pertidaksamaan Ax kuadrat ditambah bx ditambah c Lebih dari 0 Dalam kondisi definit positif Maka penyelesaiannya adalah Semua X merupakan elemen dari bilangan real Kemudian Bentuk Ax kuadrat ditambah bx ditambah c Sama dengan 0 Disebut definit negatif Apabila A kurang dari 0 Dan diskriminan d kurang dari 0 Jika pertidaksamaan Ax kuadrat ditambah bx ditambah c Kurang dari 0 Dalam kondisi definit negatif Maka Maka penyelesaiannya adalah Semua X merupakan elemen dari bilangan real Yang selanjutnya Contoh soal Ada dua contoh soal yang saya paparkan disini Yang pertama Ax kuadrat dikurangi 5x Kurang dari sama dengan negatif 6 Seperti dalam Pembahasan sebelumnya Ruas kanan Disama dengankan 0 Jadi Negatif 6 itu Dipindah ruas ke kiri Dengan berganti Tanda Yang awalnya negatif Dipindah ke ruas kiri Jadi positif Maka diperoleh Ax kuadrat dikurangi 5x Ditambah 6 Kurang dari sama dengan 0 Kemudian Mencari akar-akarnya Dan diperoleh Ax min 3 Dikali Ax min 2 Kemudian Disama dengankan 0 Maka Ax min 3 Sama dengan 0 Diperoleh Ax sama dengan 3 Dan Ax min 2 Sama dengan 0 Diperoleh Ax sama dengan 2 Gimana sih Cara menentukan Mana Ax 1 Dan mana Ax 2 Nah Seperti dalam Pembahasan sebelumnya Yang menyatakan bahwa Ax 1 itu Kurang dari Ax 2 Jadi Ax 1 nya adalah 2 Dan Ax 2 nya adalah 3 Maka Himpunan penyelesaiannya adalah Ax Lebih dari sama dengan 2 Dan Ax Kurang dari sama dengan 3 Kemudian Contoh soal yang kedua 3x kuadrat Dikurangi 2x Ditambah 1 Lebih dari 0 Pembahasannya Sebagai berikut Bentuk 3x kuadrat Dikurangi 2x Ditambah 1 Adalah Definit positif Kenapa? Karena A Sama dengan 3 Yang menyatakan bahwa 3 lebih dari 0 Kemudian Diskriminannya D Sama dengan B kuadrat Dikurangi 4 Dikali A Dikali C B nya Adalah 2 Kemudian Dikurangi 4 Dikurangi 4 A nya sebesar 3 Dan C nya sebesar 1 Maka Diskriminannya Diperoleh Negatif 8 Yang merupakan Kurang dari 0 Maka Penyelesaian Peridaksamaan 3x kuadrat Dikurangi 2x Ditambah 1 Lebih dari 0 Adalah Semua x Merupakan elemen Dari bilangan Real Kemudian Yang selanjutnya Ini adalah Latihan Ada 2 soal Dalam latihan ini Sekian Yang dapat Saya sampaikan Kurang dan lebihnya Saya mohon maaf Sampai bertemu Di video selanjutnya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih